Assalamualaikum, welcome back to my video jangan lupa bersyukur dan berbahagia kembali lagi di dapur sederhanaku kali ini aku ingin buat kerupuk ubi belado tentunya yang pertama kita harus sediakan keripik ubinya itu, ini aku dua bentuk ya, yang panjang dengan yang bundal terus bumbu baladonya, bumbu telatela sembari aku buat keripik ubi balado aku masak nasi dan aku masak ikan paluce ya gitu ini dia, sederhana tapi alhamdulillah harus disyukuri dan berbahagia oke guys oke kita next video nah setelah itu kita buka dulu tali dari kerupuk ubi itu nah ini dia kemudian kita ambil gunting oh aku tadi lupa ya udah sebut gunting nah itu ubinya ubi sih keripik ubinya kita potong sesuai selera kamu kalau aku sih potong kayak gini aja ya supaya agak cepatan gitu gak terlalu kecil dan tidak terlalu besar nah kita gunting semua pokoknya itu keripiknya sampai selesai oke oke nah begini ya bentukannya kurang lebih gak sama ya besar-besar gak apa-apa lah karena aku bukan di masker resep gitu oke kita lanjut nah setelah semua sudah terpotong sesuai dengan selera kamu ini kerupuk terakhir ya yang kerupuk bentuk bundalnya aku potong-potong juga potong-potong kecil seperti yang kota itu kalau teksturnya yang kerupuk ubi bundal ini agak cukup tebal dibanding yang kota panjang itu udah agak harus gitu digunting tapi ya gak apa-apa lah sama-sama kan terubinya kayaknya gitu juga sih nah kita sumut percepat nah digunting-gunting gunting-gunting pokoknya kalau kerja ini gunting-gunting pokok ini harus sabar coy harus sabar sabar ya sabar-sabar oh iya sebelum itu jangan lupa klik subscribe like, comment, and share di sosial yang kamu punya oke thank you nah ya ya penting sampai keluar oke oke selanjutnya kita panaskan minyak seperlunya ya seperlunya yang mentang-mentang minyaknya sudah turun kita mau basir minyak yang seperlunya saja kita butuhkan terus kita nyalakan kompornya gitu jangan lupa nyalakan kompor terus kalau sudah panas kita coba-coba dan turunkan kerupuk yang sudah kita gunting-gunting sesuai selera kamu seperti ini nah kalau proses penggorengan kerupuk ini cukup singkat kok karena kalau sudah panas minyaknya lalu kita turun tutup kerupuk otomatis kerupuknya langsung agak mekar dan balik satu kali dua ya langsung masak deh kan tipis kerupuknya jadi cepat proses pemasakannya kalau ini aku berapa kali ya yang gorengnya kamu hitung sendiri ya coy ayat Nah kalau sudah digoreng Kita simpan di wadah Yang dialasi tisu Ayo tebak Ini gorengan keberapa Ayo Sampai jumpa Gimana cepat kan Proses penggorengannya Cepat kok Yang lama itu pada saat Di benting gunting itu Nah setelah digoreng semua Kita tiriskan minyaknya Supaya tidak terlalu berminyak Oke Nah sudah itu kita ambil wadah Untuk simpan kerupuk ini semua Aku ambil tempat kerupuknya Memaku Aku tempat semua disini Lihat minyaknya Balik kulitkan Kayaknya kuatelasi baru yang dua ini kita simpan kembali Nah yang terakhir ini kita masukkan lagi ke toplesnya Kemudian kita pergi Apa itu Oh ini dia Ya hasil gorengan aku Gak rata warnanya Gak apa-apa ya Yang penting gak hangus Dan ini kita ambil Bumbu tela-telanya Yang rasa balado Aku gak tau juga bumbu apa namanya Kalau disini aku bilangnya Bumbu tela-tela Nah ini aku pake rasa balado ya Karena kan ini judulnya rasa balado Nah kita tumpah secukupnya ya Secukupnya Harus hemat coy Nah ini baru kita aduk-aduk Aduk-aduk Sepocok guys Apa namanya itu ya Kayak gitu ya Kayak gitu ya Kayak gitu Sampai merata Kalau gak puas dengan rasanya Atau Ah rasanya Warnanya Kita tambah lagi bumbunya gitu Perlunya kan kamu yang punya coy Dan kamu yang makan Jadi kamu yang top Sedara kamu Kalau Kocok sampai rapawai Nah kalau misalnya Kalian sudah merasa cukup Nah atau kurang Ya ditambah Kalau kurang Kalau cukup Ya sudah Selesaikan Bakasi kript Resembalado Sudah selesai Tada Ini dia Hasil gorengan Kita Ini ya Aku kasih dengar ya Bunyi kript-kript-nya Tidang Oke mantap kan Alhamdulillah Enak guys Enak Apalagi sama Mbah nasi Makan sama nasi Aduh gue suka guys Selamat makan Selamat makan Selamat makan Ini dia Ini dia hasil kerupuk Ini dia hasil kerupuk Yang tadi Mari kita makan Tada Tadam Maaf ya aku gak pake mikrofon Aku hanya fokus Aku hanya ingin tunjukin Kalian hasil gorengan Kerupuk saya Terima kasih Sangat kriuk Enak Aku lanjut makan dulu ya guys Terima kasih Tetap super aku like, komen, share, dan subscribe Thank you so much Bye bye